Intro Oke berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Nah pada kesemperan kali ini Kami akan mekan informasi Terkait Pria dari Bulelek ini Melakukan hal yang tak terduga Selama 54 hari Penasaran berikut ini adalah ulasannya Lelaki asal Bulelek ini Melakukan suatu hal yang tak biasa Ia tinggal bersama jenazah ibunya Selama 54 hari Hal ini pun mengejutkan Dan membuat geger keluarga dan warga sekitar Lelaki ini adalah putu Sugiyarto 53 tahun Ia merupakan seorang bujang lapuk Asal Banjar Tinas Karyonadi Desa Rangdu Kecamatan Serik Kabupaten Bulelek Provinsi Bali Dirinya malah Tinggal bersama jenazah ibunya Dalam waktu 54 hari Diketahui Bahwa sang ibu Wayan Terpi Meninggal dunia Pada tanggal 3 November Tahun 2021 lalu Sang ibu meninggal Saat berusia 96 tahun Dikarenakan sakit Kejadian ini Baru diketahui oleh pihak keluarga Pada hari Kamis Tanggal 23 Desember Tahun 2021 lalu Melaporkan hal tersebut Kepada pihak polisi Diketahui Diketahui jika putu Sugiyarto Melakukan hal itu Karena Mengaku menjalankan pesan dari Mendiang ibunya Dimana Menurut pengakuannya Sebelum meninggal Sang ibu berpesan Agar merawatnya Selama 4 bulan Tanpa melibatkan keluarga lain Sejak saat itu Putu Sugiyarto Memilih tak memakamkan Jenasa sang ibu Untuk menghormati Wasiat yang ia terima Selama hampir 2 bulan Atau tepatnya 54 hari Sugiyarto pun tinggal bersama ibunya Ia menggunakan Es batu Dalam jumlah yang banyak Untuk mengawetkan Jenasa sang ibu Namun Belakangan hal itu pun Kemudian diketahui oleh Pihak keluarga lainnya Belakangan Keberadaan Wayan Terpi Yang tak pernah keluar rumah Mulai dicurigai Oleh anggota keluarga jauh Hingga warga sekitar Mereka pun kaget Usai mengetahui Wayan Terpi Meninggal Sejak hampir 2 bulan lalu Keluarga Lantas mendatangi Kediaman Putu Sugiyarto Untuk bermaksud Menengok kondisi Wayan Terpi Yang disemayamkan di rumahnya Dan juga Mengutarakan maksud Agar jenasa Wayan Terpi Segera dikuburkan Namun Keinginan keluarga Ditolak keras oleh Putu Sugiyarto Putu Sugiyarto Bersikukuh Untuk tidak melakukan Penguburan jenasa ibunya Dengan dalih Karena menyalakan pesan Dari almarhum Oleh karena kondisi tersebut Pihak keluarga Melaporkan kasus ini Ke pihak polisi Pada hari Kemis 23 Desember Tahun 2021 Lalu Mendapat laporan tersebut Hari itu juga Jajaran polsek serit Yang dibantu Aparat TNI Turun ke rumah Putu Sugiyarto Polisi Berusaha menengahi Permasalahan itu Dan membawa Putu Sugiyarto Ke kantor polisi Untuk diperiksa Sementara itu Jenasa wayan terpi Akhirnya diabenkan Pada redite umanis Merakih Minggu 26 Desember Tahun 2021 Setelah dibiarkan Selama hampir Dua bulan lamanya Kapolsek seririt Kompol gede Juli Mengatakan Dari hasil Pemeriksaan Kepada Putu Sugiyarto Diketahui bahwa Almarhum Selama ini Tinggal berdua Dengan anaknya Yakni Putu Sugiyarto Kompol gede Juli Mengatakan Putu Sugiyarto Mengaku dapat pesan Dari ibunya Bahwa kalau meninggal Jenasanya ajak dulu Di rumah Minimal 4 bulan lamanya Setelah itu Barulah dikubur Polisi juga Sempat memeriksa Putu Sugiyarto Terkait indikasi Tindak pidana Dalam kejadian ini Namun Hasilnya Tidak ada hal-hal Yang mengarah Ketindak pidana Putu Sugiyarto Hanya bersikukuh Untuk menyalakan Pesan orang tua Dan takut Melanggar janjinya Oleh karena itu Polisi tidak Melakukan penahanan Terhadap Putu Sugiyarto Hal ini Dikarenakan Polisi tidak Mempunyai dasar Yang kuat Untuk melakukan Penahanan Putu Sugiyarto Pun Hanya dimintai Keterangan Akan tetapi Kompol Gede Juli Mengatakan Memang dari Pihak keluarga Ada permintaan Untuk penahanan Yang bersangkutan Pasca kejadian itu Namun hal itu Bukan tindak pidana Ataupun Tindak kriminal Selain itu Putu Sugiyarto Juga dalam Kedalam keadaan Sehat Dan tidak Ada gangguan Kejiwaan Nah demikianlah Informasi Terkait Pria dari Buleleng Yang melakukan Hal yang tak Tertuga Selama 54 hari Sekian dari kami Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih